Dalam rangka meringkangkan beban RS UD terkait korban yang meninggal dunia akibat terus COVID-19 Satgasda lawan COVID-19 DPR RI bekerjasama dengan Satgasda lawan COVID-19 Kota Tanggrang Distribusikan bantuan 300 kantong jenazah kepada RS UD Kota Tanggrang pada Jumat 16 Juli 2021 Bukan hanya bantuan 300 kantong jenazah Satgasda lawan COVID-19 DPR RI melalui Satgasda lawan COVID-19 DPRD Kota Tanggrang Sebelumnya juga mendistribusikan bantuan alat pelindung diri, alat kesehatan, dan obat Herbavit Atau sebut utarakan Ketua DPRD Kota Tanggrang Gatot Wibobo Jadi kegiatan sore hari ini adalah kegiatan yang berkelanjutan dari Satgasda lawan COVID-19 DPRD Kota Tanggrang Yang bekerjasama berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI Ada Pak Wakil Ketuanya Pak Dasko, ada Ibu Ketuanya Bupuan Maharani Ini sebenarnya bukan yang pertama dan terakhir Kita sudah beberapa kali mendistribusikan bantuan Mulai dari APD, terus alat kesehatan, obat Herbal, dan ini sekarang kantong jenazah Mudah-mudahan bantuan kantong jenazah pada hari ini kita serahkan bisa bermanfaat Mengurangi beban RSUD Kota Tanggrang Dan ke depannya kita juga bisa terus bersama-sama, bekerjasama Untuk melawan COVID-19 khususnya di Kota Tanggrang Ketua Gantung Satgasda lawan COVID-19 DPRD Kota Tanggrang Dan juga Wakil Ketua DPRD Kota Tanggrang Insinyur Haji Turidi Susanto menambahkan Sebanyak 300 kantong jenazah didistribusikan Dan ke depan akan berkoordinasi kepada pihak rumah sakit Apa yang dibutuhkan untuk penanggulangan filoskopis 19 Ini totalnya ada 300 kantong jenazah Yang diberikan oleh Satgas DPR RI Bekerjasama kami Satgas DPRD lawan COVID-19 Bukan hanya hari ini kita akan berikan Tapi nanti akan kita coba komunikasi Apa yang jadi kebutuhan para tim medis Untuk membantu menangani COVID-19 ini Dokter Dini Angra ini, Direktur RSUD Kota Tanggrang Mengucapkan terima kasih kepada Satgasda lawan COVID-19 Yang telah memberikan bantuan 300 kantong jenazah Alhamdulillah kami RSUD Kota Tanggrang Sangat berterima kasih mengapresiasi Satgas tim COVID-19 dari DPRD Kota Tanggrang Karena kemarin kan sempat kita itu stuck di peti jenazah Karena proses antara yang buat dengan yang meninggalnya Ini kan kejar-kejaran ya Jadi dengan adanya kantong jenazah Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk sementara sambil menunggu peti jenazahnya tersedih Gatot Ribowo, isinya Raja Turi Susanto Dan dokter Dini Angra ini berharap Masyarakat untuk tetap mentahati protokol kesehatan Dan bersama bekerjasama Dalam melawan virus COVID-19 Rumah sakit ini sebenarnya gara terakhir Gara terdepannya adalah bagaimana kita menjaga prokes Dan menghindari kerumunan masa seperti itu Yang paling utama ya adalah protokol kesehatan di masyarakat Kemudian kita jaga juga imunitas kita Dengan perilaku hidup bersih dan sehat Olahraga, makan bergizi Kemudian iman kita Kita berharap semangat kerjasama Dari semua seluruh komponen bangsa Mari saatnya kita bergotong royong Bahu-mum bahu Sama-sama bekerjasama untuk melawan COVID-19 Bahu-mum 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 bahu-um bahu-mum bahu-mum bahu-um bahu-mum bahu-mum bahu-um 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 Terima kasih.